Halo assalamualaikum semuanya assalamualaikum mam selamat sore selamat melakukan aktivitas dan rutinitas seperti biasa nah di sore kali ini saya awali dengan agak jemuran ya mam ya karena ini tuh udah pukul 6 sore karena saya tuh habis pulang dari jualan jadi baru sempet mengangkat kainnya sekarang ini walaupun udah pukul 6 sore tapi masih ada matahari gitu ya mam ya masih agak sedikit terang gitu nah ini lanjut saya angkat aja jemurannya karena menggantikan tempat jualan itu sekarang saya gitu ya mam ya karena pak su tuh sekarang udah sibuk kerja jadi menggantikan jualan itu saya aja gitu ya mam ya nah oke lanjut disini saya angkat kain yang di samping rumah jangan safok juga ya mam ada penampakan di dekat saya gitu nah ini tuh udah masih kelihatan kayak ada matahari gitu ya mam ya kelihatan banget kan ada matahari gitu karena masih agak sedikit terang walaupun hari udah sedikit maghrib nah ini lanjut saya angkat aja jemuran setelah selesai saya angkat jemuran lanjut disini tuh saya tutup jendela kamarnya karena ini tuh udah mendekati maghrib jadi udah seharusnya kita tutup jendelanya nah oke lanjut setelah saya angkat jemuran lanjut disini saya lipetin aja ya mam ya biar besok paginya tuh udah aman terkendali kalau untuk kegiatan kain gitu ya walaupun saya tuh nyucinya setiap hari gitu nah ini lanjut sembari saya ngelipat saya mau sapa-sapa buat yang pendatang baru salam kenal selalu kalian suka dan terinspirasi dengan kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga dan saya juga mau sapa-sapa buat mam semua dan buat yang komen ataupun yang gak komen makasih banget ya atas support kalian atas dukungan kalian juga saya sampai ke titik ini terima kasih banget dan juga bagi kalian yang sudah membagikan video atau ke komunitas yang kalian punya terima kasih banget atas support dukungan kalian dan selalu memberikan motivasi buat saya terima kasih banget ya nah oke lanjut disini tuh saya lipat kainnya itu yang gak begitu banyak karena cucian saya kan sedikit karena saya kan nyucinya tuh kadang setiap hari kadang dua hari sekali tapi ya lebih seringnya itu lebih tapaknya saya tuh setiap hari nah tadi tuh saya ngelipat ini spray kenapa saya apa karena saya kan habis ngeganti spray kemarin jadi saya cuci gitu ya mam ya nah ini videonya saya cepetin aja agar durasinya tuh gak kepanjangan gitu ya mam ya dan agar mam disini gak bosan dengan kegiatan saya yang pastinya kegiatan ibu rumah tangga itu gak beda jauh seperti mam semua ya yang pastinya itu kegiatannya itu yang itu-itu aja nah disini tuh saya kegiatannya itu yang gak yang seberapa banget ya mam ya karena ini tuh udah pulang kerja jadi masih kelihatan oke masih capek jadi saya usahakan juga tetap nge-record atau bikin video gini agar saya tuh semangat aja gitu ya mam ya mudah-mudahan saya semakin bisa lebih semangat lagi ini aja ngopetnya tuh kadang bisanya kalau sempet itu dua hari sekali kadang setiap hari gitu nggak bisa saya targetin juga ya mam ya kalau untuk upload video gitu nah ini udah kelar saya ngelipat sih kainnya lanjut disini tuh saya susun-susun aja sih kainnya ke tempatnya gitu ya mam ya ke tempat masing-masing nah ini itulah penampakan di rumah saya ini tuh karena di bagian itu tuh rencana bikin kamar lagi ya mam ya buat kamar saya sama pasu dan anak gadis kecil kalau untuk kamar depan itu buat anak-anak aja anak laki-laki sayang yang dua nah ini lanjut saya susun-susun aja ya mam ya biar lebih cepat aja gitu nah ini itulah kegiatan saya sehari-hari ya mam yang gak beda jauh sih seperti mam pada umumnya semoga mam disini yang kebosen dengan kegiatan saya yang pastinya dan disini juga semoga terinspirasi juga dengan kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga agar semoga mam disini juga lagi yang lagi nge-mager atau lagi males-malesan gitu kalau ngeliat video kayak gini tuh lebih semangat lagi lebih fit lagi lebih apa ya pokoknya lebih semangat aja lah gitu ya dalam mengakukan kegiatan karena ya kita harus tetap semangat karena namanya pekerjaan di rumah itu gak akan ada habis dan gak akan ada kelarnya nah ini tadi tuh saya kibas-kibas tempat tidurnya karena kebetulan saya tuh gak punya yang lidi-lidi gitu ya mam ya apa yang tuh kibas-kibasnya itu saya gak punya jadi saya kibas-kibas pakai kain aja lanjut disini tuh saya sapu-sapu aja sih kamar di belakang gini ya mam ya ini tuh rumah saya tuh penampakannya panjang gitu ya mam memanjang gitu nah lanjut disini saya sapu-sapu oh iya mam jangan salfok juga ya kalau seandainya apa ya kedengeran suara gak sedikit suara berisik atau suara anak-anak gitu jangan salfok karena audio pada saya pengambilan video ini tuh gak saya matiin gitu ya mam ya jadi biar kedengeran suasana saya lagi di rumah itu seperti apa nah kebisingannya gitu lanjut disini saya sapu ruang depan abaikan juga dengan penampakan yang sangat kerantakan ini karena anak-anak saya itu habis main tadi jadi ya pastinya rumah itu pasti berbatakan ya mam ya nah itu mainan-mainan anak-anak saya itu pada berserakan gitu lanjut disini saya sapu-sapu aja nah disini tuh kegiatannya itu gak seberapa banget ya mam ya karena saya itu masih kelelahan atau bahasa sedikit capek juga gitu ya nah oke lanjut disini saya tutup dulu cordennya karena udah menggrip terus saya susun-susun semua mainan anak saya ini tuh mainan anak saya itu gak belum semua ya mam ya masih beberapa yang lainnya tuh masih saya simpan karena gak mau diberantakin semua nah tau ya nanti saya tuh lagi kecapean juga gitu ya mam ya jadi gak saya keluarin semua nah ini lanjut saya sapu lagi setelah saya beresin nah ini itulah kegiatan saya sama anak-anak kalau keseharian saya seperti apa ya mam ya kalau udah pada maghrib anak-anak pada masuk rumah terus lanjut disini ngumpul deh disini nah ini tuh anak-anak saya itu pas saya lagi nge-record dia malah eksis-eksis gitu di depan kamera lihat sendiri ya mam ya nah ini tuh saya lanjut sapu-sapu aja nih ruang depannya ini tuh gak terlalu apa ya mam ya gak terlalu ini gak terlalu berdebu atau gak terlalu pasirnya tuh gak terlalu banyak karena kan seharian ini kan kita tuh gak ada di rumah karena kita tuh ada di tempat jualan gitu jadi ya gak terlalu banyak-banyak banget pasirnya gitu nah ini lanjut disini saya sapu-sapu aja jangan salvo juga ya mam ya kalau seandainya ada suara berisiki dari anak-anak yang kadang berantem atau kadang yang lain sebagainya nah lanjut disini tuh saya susun lagi si mejanya meja buatan dari pak si gitu ya mam ya nah ini tuh memang sengaja rencananya itu untuk apa ya meja tamu kalau sani ada tamu mampir ke rumah jadi saya gunakan itu aja gitu lanjut disini tuh saya sapu ke luar di sini ya ini juga ada kedengaran ya mam ya suara orang mau azan suara orang ngaji gitu karena masjidnya tuh dekat banget dekat rumah jadi kedengaran gitu ya mam ya karena kan sudah saya bilang tadi ini tuh saya pengambilan videonya tuh udah maghrib udah maghrib gitu ya mam ada pukul 6 lanjut disini tuh saya sapu-sapu di teras depan tapi disini saya sapunya tuh gak begitu ini ya mam ya karena apa ya kan udah maghrib juga gitu gak saya sapu semua pengen cepet-cepet karena saya tuh belum mandi juga gitu nah ini udah kelar kayaknya segini aja ya mam video dari saya semoga mam suka dan terinspirasi ditunggu juga ya video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh